18 Februari menjadi tanggal yang tidak akan pernah bisa terlumpakan oleh kita semua teman-teman oleh keluarga dari awal dunia pasal ini hari ini kehangatannya diantara keluarga serta teman-temannya membuat saya merasa bahwa sosoknya ini masih ada diantara kita selamat menikmati beberapa hari ini aku terbangun dengan wave yep, that's what I call it a feeling that I can't control the pain of missing you di saat aku berpikir aku sudah mulai bisa melangkah this wave keeps on coming back once in a while and it's different every time waktu itu memang itu adalah jadwalnya adalah jadwalnya untuk teman saya Shazi untuk melakukan wawancara tapi gara-gara dia ada keluarganya yang sakit pagi-pagi itu dia udah nelpon Ashraf tolong bantuin, tolong cover, tolong Ina datang jadi yang Ina tuh on the phone itu adalah produsernya jadi lagi tanya itu siapa Bunga gitu berhutang sering sama sekarang dia masih ya kalau enggak karena gara-gara dua, lo bener-bener gak pernah gara-gara lagi? gak apa-apa, gak ada masalah gak ada masalah gak ada masalah halal, halal, halal halal hari ini adalah tahun kita dan di hari ini aku ingin mengenang betapa kamu telah menyentuh hidupku aku anggap diriku sebagai mungkin benteng terakhir untuk memastikan kalau keinginan Bunga bener-bener aku bisa mendengar impiannya dia keinginannya dia sampai ke yang terakhir dia bilang aku pengen ini, aku pengen itu dan itu yang aku berusaha untuk menyampaikan ke tim supaya timnya bisa bisa melanjutkan dan mengerjakan itu I remember the day you asked for my father's blessing He asked you this Bunga is a hard-headed person Can you accept that? Can you handle that? And you Without a doubt Say that you can And you proved it Till the end of your life There was never a moment that I don't feel loved Even when we had our biggest fight I know that you love me And I love you You are a fighter Kamu tidak pernah menyerah And you realize what the problems are Get off your phones for a while And live life Because this is where it's happening Yeah? In a world of connectivity We are least connected with ourselves With ourselves Give back If you want something Give If you want investments Help someone find an investment If you want time Give someone your time If you want love If you want love Give love If you want to know If you want to know If you want to know Ask toく whatever If you like making Bitcoin Take 1 almighty And the whole state That is really Not bad Aku bolehlah terima itu. Investasi pertama aku di Indonesia, sudah mendapat duit ya. Dapat duit dari syuting sinetron, aku investasi di ikan lele. Kenapa? Karena pada saat itu aku lihat di mana-mana pinggir jalan semuanya jual ikan lele. Pada satu hari terjadilah sesuatu yang sering terjadi di Indonesia, tapi aku juga tidak nyadar pada saat itu adalah banjir. Dan banjir datang semua ikan lele aku yang ada di dalam ini, semuanya hanyut masuk ke dalam sungai yang ada di sebelah sana. Dan ikan lele aku semuanya hidup-hidup masuk ke dalam sana dan bebas. Ikan lele aku bebas. Jadi sebenarnya aku tidak membuat pertenakan ikan lele untuk dijual. Aku cuma membuat investasi ikan lele untuk menambahkan populasi ikan lele di sungai yang terdekat di sana. And I love how you share to people in your own funny way about moving to Indonesia, marrying me, leaving everything behind and start a new life with me. So how do I go ahead and do that? How do I scale up my celebrity status? Tadi bini orang Indonesia. She's here with me today. Everybody put a round of applause to my beautiful wife. Pasti dia kesel dengan foto ini. Karena ini foto jadul. Dan sengaja burem sekali lagi. So they don't get to see it up close. But no, really. I fell in love and I moved to Indonesia. But it wasn't easy. All right? Working for a newer crowd, a larger audience. You know, I had to learn how to speak Bahasa Indonesia fluently in six months. Six months, it felt so long. But it took me six months to be able to hear the difference between Bahasa Melayu and Bahasa Indonesia. I used to go to shoots and come home at midnight and sit with Bunga and memorize my lines and how to speak it in Bahasa Indonesia. You're funny jokes. I miss them. You were an amazing person with so much love and care. You're in the world to create impact, to touch people's heart. How you share your stories, your struggles, your fights, your failures. How you turn from a boy with a dream into a man living his dream. My growth as a celebrity and then a celebrity in Indonesia attracted the attention of the investors. And how did I get this opportunity? Because by chance, I bumped into the owner of TGI Fridays. And he remembered me. Do you know why he remembered me? Because when I was doing, working in TGI Fridays as a waiter, every time the boss used to come in, nobody wanted to take his table. Nobody. Because he would criticize everything you do, make sure you're on the ball. He would comment and everything. But I said, you know what? Ya udah lah. Let me do it. I raised my hand and I volunteered. And I made mistakes. But he remembered me. When I continued on my path to become a celebrity, he gave me the opportunity. He came to me and said, hey, would you like to invest and help me open up TGI Fridays in Indonesia? I said, why not? I used to work the floor carrying food. I know all the drinks. I know all the foods. It makes sense to me. What is the value you are bringing every moment? Setiap saat kita bergerakan, berarti setiap saat kita ada efek dan dampak kepada orang di samping sebelah kita. Semua yang terjadi dalam hidupku, ya, dari acting, dari fail, dari sana, aku cuma pengen melakukan yang terbaik. Karena efek prosesia akan selalu terjadi. Jadi jangan pernah melewatkan kesempatan untuk berbuat baik. setiap saat Anda punya kesempatan untuk menambahkan nilai, adding value, berbuat baik, ya, secara simpel. Dan di situ, Anda akan menemukan tujuan sebenar, tujuan hidup Anda sebenar. Dari Anda, saya belajar untuk mengenai diri saya lebih banyak. Dari Anda, saya belajar untuk mempercayai, untuk mempercayai, untuk menjadi yang terbaik dari saya. Anda membuat saya merasa aman. Anda membuat saya merasa terbaik. Kita harus juga untuk percaya dan tahu kalau setiap masalah itu pasti ada solusi. Kalau tidak ada solusi, jadi itu bukan lagi masalah. Itu sudah siksain. Kalau ada sesuatu yang tidak ada solusinya, berarti itu bukan masalah lagi. Namanya sudah lain. Tampak. Tapi it's not a problem anymore. It's death. Selama kita masih punya rasa ingin berjuang, satu sama lain kita akan berjuang terus sih. Kita selalu bertahan bersama tuh karena kita masih cinta aja satu sama lain, masih mau berjuang. Masalah ada, tapi kalau kita masih punya rasa cinta yang besar, komunikasinya terus ada. Masalah-masalah sih, ya udah 11 tahun kan, ya udah begini-begini ya. Asam garam udah-udah. Kita gak bohong lah, siapa disini udah menikah selama 11 tahun, pasti tahu rasanya gimana. Bukan hal yang mudah, tapi selama kita masih punya semangat untuk sama-sama terus, ya kita sama-sama terus. So far sih sampai sekarang, aku tidak pernah bisa membayangkan hidupku tanpa asam. It is not easy to accept the fact that you are not here anymore. It's not easy to let go of our future. To let go of our dreams of growing old together. Takut tahu kuatkan diriku Untuk menerima Jalani hidupku tanpamu Terima kasih Tuhan kau telah berikan 12 tahun terindah Bersama dirinya Menjalani cinta But I am so blessed that I had the chance to spend the 12 years of my life with you, Bangasai Without you, I wouldn't be the person I am today So thank you Terima kasih sudah membuatku menjadi wanita terbahagia Dan memberikan aku 12 tahun terhindah dalam hidupku Denganmu Happy Anniversary I love you Always have Always will tha'u I love you I love you Terima kasih.